Reward Card atau Kartu Loyalitas bisa menjadi cara promosi menarik customer untuk pembelian berulang. Untuk memulai, pilih menu Reward Cards, kemudian klik Card Settings. Setelah halaman Card Settings muncul, upload gambar yang ingin kamu tampilkan atau kamu juga bisa memilih untuk tidak menampilkan gambar. Pilih desain kartu yang kamu inginkan, kemudian tentukan poin untuk mencapai reward. Setelah itu, tentukan reward yang akan diberikan. Kamu dapat membuatnya melalui tombol Create Functure. Isilah setiap kolom sesuai dengan reward yang kamu bagikan. Ada beberapa desain yang dapat dipilih. Apabila Reward Card sudah aktif, maka kolom ini nantinya tidak akan bisa diubah lagi. Jangan lupa menuliskan syarat dan ketentuan dengan jelas. Setelah semuanya sudah terisi, kamu bisa menekan tombol Save dan Activate Card. Kini, Reward Card sudah bisa digunakan. Untuk membatalkan Reward Card, kamu bisa menggunakan tombol Suspend Card. Lalu, jangan lupa untuk mengisi template notice sebagai pemberitahuan yang nanti akan dibagikan ke user. Kamu bisa mencatat kode QR dan tempel di toko offline kamu. Masuk melalui submenu Award Points, kemudian Create New. Isilah sesuai dengan kebutuhan dan nantinya kamu akan mendapatkan soft file yang bisa dicetak seperti ini. Selamat mencoba!